Insik Sing dan yang lainnya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Segera, semua penggarap di alam rahasia yang mengakses surga, serta banyak kekuatan luar, mengetahui bahwa Siaping telah memperoleh warisan dan harta rahasia Subhadara. Hal ini segera menimbulkan keributan besar. Yang mulia Subhadra, Buddha termuda dalam sejarah, dikatakan bahwa untuk menekan Raja Iblis, dia rela mati. Jika dia masih hidup, dia pastilah seorang saint yang tak terkalahkan. Seseorang berseru. Orang jenius seperti itu pernah dipupuk dengan baik oleh umat Buddha. Mereka menaruh harapan besar padanya. Dia mempelajari teknik Buddhis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mengalami petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Warisan orang seperti itu pasti sangat menakutkan. Ini tidak terbayangkan. Suatu ketika, saya juga sempat memasuki alam rahasia itu. Gunung lima jari itu, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya saya benar-benar tidak bernasib sama dengan umat Buddha. Tapi siaping dari sekte langit dan bumi ini terlalu menantang surga. Dia benar-benar mendapatkan warisan subadara dan mewarisi jubah Dark North Saint. Masa depannya tidak terbatas. Yang paling penting, dia mendapatkan harta karun milik seorang saint. Bahkan mungkin itu adalah sebuah saint implement. Sial, seorang junior di alam pemulihan sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan saint implement. Hidup ini sangat tidak adil. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan semuanya dipenuhi rasa iri, iri, dan kebencian. Mereka hanya berharap bisa mendapatkan warisan dari makhluk tertinggi dan menggantikannya. Tapi ada juga banyak iblis dan monster tua dengan niat jahat. Mereka ingin membunuh siaping. Di alam rahasia tempat seorang suci terjatuh, terdapat hutan lebat di mana-mana. Tapi hutan ini penuh dengan niat membunuh. Dalam kegelapan, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua adalah binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Pada saat ini, seorang tau berjubah biru sedang berjalan di hutan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Tiba-tiba, banyak pohon di tanah tumbang dan berubah menjadi duri. Segera, duri-duri ini menembus binatang itu seolah-olah sedang dipanggang. Tubuh mereka meledak, dan banyak darah terciprat. Darah mengalir seperti sungai. Tapi begitu darahnya menetes ke tanah, darah itu dengan rakus dimakan oleh pepohonan. Ini semua adalah pohon iblis. Mereka mengandung sifat iblis yang menakutkan yang membuat orang bergidik. Penganut tau berjubah hijau ini adalah penganut tau emu yang terkenal, seorang kultifator alam kesengsaraan guntur di alam semesta timur. Dia adalah iblis tiada taraf yang membunuh orang seperti lalat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Menarik, seorang junior di alam kembali benar-benar memperoleh warisan subadala. Tiba-tiba, tau isermu juga menerima banyak informasi. Cahaya dingin muncul di matanya. Harta karun seperti itu terlalu dini untuk seorang junior. Bukan hal yang baik untuk merusak sesuatu dengan tergesa-gesa. Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada junior mengemaskan dari sekte kiankun ini tentang kekejaman alam semesta. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat dukungan dari orang suci. Meskipun ancaman dari seorang sage sangat menakutkan, itu tidak cukup untuk menakuti pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan guntur. Lagipula, bukanlah seorang saint yang akan mengambil tindakan secara pribadi. Menurut kekuatan mereka, mereka hampir mencapai puncak manusia. Apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, alam semesta begitu besar sehingga bahkan jika dia menyinggung seorang suci, dia dapat menemukan tempat sembarang untuk bersembunyi dan orang suci tersebut tidak akan dapat menemukannya. Sebagai iblis, dia terbiasa diburu. Dibandingkan dengan kekuatan yang harus mengurus keluarga mereka, dia sangat bebas dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Suara mendesing. Sosok daoisermu melintas, dan dia segera meninggalkan tempatnya berada. Di alam mistik yang tandus. Saat ini, di dataran, tempat ini telah berubah menjadi lautan darah. Itu adalah lautan yang dibentuk oleh darah, dan dipenuhi aura kegilaan, pembantaian, darah, dan hal lainnya. Tampaknya memiliki sifat spiritual. Dan di tanah, ada banyak kerangka. Mereka semua adalah binatang buas dan iblis yang mati dari jurang maut. Tanah telah terkorosi oleh lautan darah. Itu mendesis, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Yang jelas, lautan darah ini juga mengandung racun kuat yang bisa merusak bebatuan. Di atas lautan darah berdiri dua lelaki tua berjubah merah. Mereka memegang pedang besar di tangan mereka dan memasang wajah garang. Jika ada yang melihat kedua lelaki tua ini, mereka pasti akan ngeri. Ini karena mereka adalah iblis tak tertandingi yang terkenal di alam semesta selatan, pusat kekuatan alam kesengsaraan guntur, dua tetua laut darah. Dikatakan bahwa mereka berdua adalah saudara kandung, dan mereka berasal dari alam mistik yang disebut laut darah. Itu adalah organisasi menakutkan yang melahirkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan keduanya adalah tokoh terkenal di organisasi ini. Mereka adalah eksistensi yang seperti orang tua. Kemanapun mereka berdua pergi, tidak ada tempat tanpa badai darah. Bahkan anak berusia tiga tahun pun akan berhenti menangis. He he, seorang junior sebenarnya memiliki warisan dan harta karun sage subadara. Menarik, menarik. Kakak, kenapa kita tidak merampoknya? Dia hanyalah seekor semut di alam realitas kembali. Saudaraku, lebih baik berhati-hati. Kudengar gurunya adalah orang suci utara kegelapan. Huff, dia bukan orang suci utara kegelapan. Dia hanya seorang murid. Bahkan jika dia seorang jenius yang tiada taranya, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius tak tertandingi yang telah jatuh di alam semesta ini? Dia bukan satu-satunya. Benar, petapa subadara dikatakan sebagai orang bijak paling berbakat dalam agama Buddha. Warisannya pasti sangat mengejutkan, dan kita tidak boleh melewatkannya. Mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk menjadi orang bijak darinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita bunuh anak itu dan rampas kesempatannya. Mata dua tetua laut darah menampakkan ekspresi kejam. Mereka tertawa dan berkata serempak. Jauh di dalam lembah di alam mistik lain. Banyak biksu berkumpul di sini. Mereka mengatupkan tangan dan melantunkan kitab suci Buddha dengan cara yang saleh. Cahaya Buddha menyinari tubuh mereka, dan tidak ada roh jahat yang berani menyerang dalam radius seratus ribu mil. Dan di tengah-tengah kelompok beku ini, muncul seorang beku setinggi 2,3 meter. Dia memegang pisau daging dan ada bekas luka di wajahnya. Sebuah kalung yang terbentuk dari untayan tengkorak digantung di lehernya. Di belakangnya, roh pendendam dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Niat membunuh melonjak dan samar-samar orang bisa melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Itu adalah pemandangan yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Ini adalah biksu fansha dari sekte Buddha yang terkenal, ahli alam kesengsaraan petir. Dia memegang pisau daging dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Tidak diketahui berapa banyak setan dan setan yang mati di tangannya. Dia berbeda dari biksu biasa. Dia punya keyakinan, dan itu adalah membunuh. Dia ingin membunuh semua iblis dan iblis di dunia. Hal ini menyebabkan banyak iblis gemetar ketakutan ketika mereka mendengar tentang dia. Tetua, warisan yang mulia telah muncul. Itu diperoleh oleh murid sekte langit dan bumi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang biksu bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ambil, segera ambil. Niat membunuh biksu fansha melonjak. Warisan ini milik sekte Buddha kita. Ini adalah kemampuan ilahi dari sekte Buddha kita. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke dunia luar dan diperoleh oleh orang lain. Yakinkan dia untuk pindah agama ke sekte Buddha terlebih dahulu. Jika dia setuju, dia akan menjadi salah satu dari kita. Semuanya bisa dibicarakan. Jika dia tidak menurut dan masih melawan dengan keras kepala, dia akan menjadi iblis. Bunuh dia, bunuh dia. Ya, pena tua. Semua biksu merasa kedinginan. 1732 Saat ini, Siaping tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia keluar dari gunung lima jari untuk menghindari kejaran Ye Mengyao. Meskipun Ye Mengyao sangat kuat, Siaping menggunakan topeng tanpa bentuk untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Dia dengan mudah bersembunyi dan menjadi tidak terlihat. Kemudian, Siaping datang ke sebuah gua terpencil dan bersembunyi di sana. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar. Apa yang terjadi tadi? Siaping duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Kesadarannya segera tenggelam ke kedalaman Yuan Spiritnya. Sebelumnya, dia menghindari kejaran Ye Mengyao, jadi dia tidak punya waktu untuk mengatur keuntungannya. Kali ini, dia akhirnya punya waktu untuk melakukannya. Ledakan gelombang. Segera, pusaran aneh muncul di mata kiri Siaping. Yuan Spiritnya segera memasuki ruang Dewa Dunia Bawah. Kemudian, dia melihat seorang lelaki tua diikat oleh rantai besi yang tak terhitung jumlahnya di tengah ruang Dewa Dunia Bawah. Dia dipakukan di kayu salib dan hampir tidak bisa bergerak. Dia juga kenal orang tua ini. Itu adalah iblis mental berdaulat. Sebelumnya, Sovereign Mental Demon ingin menggunakan seutas Yuan Spirit untuk mengambil alih tubuhnya. Tanpa diduga, itu benar-benar dilahap oleh mata Dewa Dunia Bawah dan bahkan ditekan. Melihat Siaping muncul, Sovereign Mental Demon menjadi sangat gelisah. Dia berteriak, Manusia bodoh, segera lepaskan aku. Tahukah kamu betapa hebatnya makhluk yang telah kamu sakiti? Begitu aku membebaskan diri, itu akan menjadi malapetaka bagimu. Doom, apakah kamu mengerti? Bising. Siaping tidak mau repot-repot berbicara dengan Yuan Spirit dari Sovereign Mental Demon. Sambil berpikir, seluruh ruang Dewa Dunia Bawah bergetar. Tampaknya ini adalah kemampuan ilahi naluriah yang menghasilkan kekuatan pusaran. Suara mendesing. Seketika, rantai yang mengikat Sovereign Mental Demon bergetar. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka tersedot ke dalam pusaran untuk dicerna dan dimakan. Ini. Siaping merasakan Yuan Spiritnya bergetar. Setelah melahap Yuan Spirit milik Sovereign Mental Demon, sepertinya energi jiwa agung dan murni pihak lain, serta sebagian dari pengalaman dan pengetahuannya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mengalir deras ke dalam Yuan Spiritnya. Dia merasa Yuan Spiritnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Seolah-olah ia telah dibaptis dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, sebagian energi jiwa Sovereign Mental Demon diintegrasikan ke dalamnya. Ini adalah kekuatan Iblis Batiniyah. Siaping duduk bersila di tanah. Perasaan ilahinya secara tidak sadar menyebar, merasakan semua tumbuhan, binatang buas, dan Iblis jurang dalam radius 1 juta mil. Makhluk-makhluk ini secara tidak sadar mengeluarkan gelombang fluktuasi kekuatan hidup, emosi yang kuat, dan emosi. Dia dapat dengan jelas merasakan semua hal ini. Jadi begitu. Saat ini, Siaping memahami sesuatu. Wawasan mengenai Heart Demons, serta intisari spasial ilusi yang telah dia pahami sebelumnya, menyatu, menyebabkan penguasaan ilusinya melonjak pesat. Dalam sekejap, dia telah mencapai alam lanjutan ilusi tingkat pertama. Perlu diketahui bahwa ilusi tingkat pertama adalah satu pikiran satu dunia. Sebelumnya, Siaping hanya berada di alam dasar. Di alam dasar ini, ia hanya bisa menciptakan objek-objek realistis, seperti batu, tanah, sungai, angin, petir, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia mencapai alam menengah, dia bisa menciptakan daging dan darah berbagai ras besar di alam semesta. Dia bisa membunuh orang di dunia ilusi ini, dan dia bahkan bisa merasakan darah berceceran dan daging dipotong oleh pedang. Di alam tingkat lanjut, dia dapat menganugerahkan spiritualitas kepada makhluk-makhluk ini dan bahkan membiarkan makhluk-makhluk ilusi ini memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, seperti halnya kecerdasan buatan. Jelas, setelah mendapatkan pemahaman soverein mental dimen tentang iblis batiniyah, pemahaman Siaping tentang intisari spasial ilusi telah meningkat pesat. Dia telah memahami jejak esensi sejati jiwa dan emosi, memungkinkan makhluk ilusi ini memiliki kesadarannya sendiri. Ledakan gelombang. Memikirkan hal ini, pikiran Siaping tergerak. Perasaan ilahinya menyelimuti radius 100 mil, menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Tiba-tiba, sebuah kota kecil muncul dari udara, menampung 30 ribu penduduk. Ada kincir, kincir angin, kincir air, rumah tinggal, losmen, gedung pemerintahan, penjara, dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali masyarakat di kota kecil ini, baik orang tua, anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Orang-orang ini tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan memiliki kepribadian berbeda. Orang-orang ini tinggal di kota tanpa nama, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mereka hidup damai, tidak berbeda dengan kota biasa dan damai. Ada suara bising di mana-mana. Kekuatan ilusi yang sangat kuat. Meskipun Siaping sudah menduga ini, dia masih terkejut dengan kekuatan ilusinya sendiri. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa ini palsu, dia akan percaya itu nyata. Karena kecerdasan karakter virtual tersebut terlalu tinggi, sama seperti di kehidupan nyata. Di jalanan, ada pedagang asongan yang menawar dengan pelanggan, tetangga yang bertengkar dengan penipu, orang-orang yang pergi ke pengadilan untuk diadili, dan polisi yang berpatroli di jalan. Segalanya tampak nyata. Padahal, jika seseorang berbicara dengan karakter virtual tersebut, mereka akan mampu menjawab dengan lancar, tanpa ada kelainan. Awalnya, jika Siaping ingin mencapai tingkat ilusi ini, tidak mungkin tanpa pengalaman dan kesabaran ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini mengharuskan seseorang untuk mengalami segala macam pengalaman hidup. Namun, setelah melahap secercah jiwa Sovereign Mental Demon, dia memperoleh sebagian dari ingatannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah Sovereign Mental Demon, penguasa iblis yang telah hidup entah berapa lama. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu adalah keberadaan iblis hati, yang berkeliaran di alam semesta dan memicu perkelahian di mana-mana. Karakter tirani tersebut memiliki pengalaman hidup yang sangat kaya. Ia pernah menjelma menjadi berbagai tokoh masyarakat, pedagang asongan, ulama, pejabat, pengawal, pelayan, pembunuh, pencuri, dan lain sebagainya. Ia telah menjelma sebagai hampir setiap profesi dan karakter, berbaur dalam kerumunan dan dengan rakus melahap kekuatan iblis hati masyarakat. Ini juga merupakan makanan yang membuatnya terus tumbuh lebih kuat. Orang dapat membayangkan bahwa bahkan sebagian dari ingatan Sovereign Mental Demon sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi Xiaoping, memiliki kekuatan ilusi untuk menciptakan kehidupan virtual. Faktanya, Xiaoping tidak menciptakan kehidupan ilusi dari ketiadaan. Ini bukan lagi kekuatan ilusi tingkat pertama, tetapi kekuatan ilusi tingkat yang lebih tinggi. Alasan mengapa situasi seperti itu terjadi adalah karena dia secara langsung menanamkan ingatan Mental Demon Supremacy tentang orang-orang biasa ke dalam karakter virtual ini. Seolah-olah mereka telah memperoleh kehidupan baru dan mengambil alih tubuh mereka. Itulah mengapa ini terasa begitu nyata. Meskipun demikian, jika dia ingin mempertahankan penghalang ilusi yang begitu besar dan membuat setiap tempat menjadi sangat realistis, konsumsi kekuatan indera ilahinya terlalu besar. Bahkan dengan sembilan lautan kesadarannya, dia tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Paling-paling, dia hanya bisa mempertahankannya selama tiga jam. Namun, memiliki banyak waktu sudah lebih dari cukup. Jika dia menggunakan ilusi ini pada saat kritis, bahkan yang maha kuasa kesengsaraan petir pun mungkin akan tertipu olehnya. 1733 Hmm, apa ini? Siaping terus membenamkan dirinya dalam budidaya roh primordialnya, tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa cahaya kemasan telah muncul di kedalaman roh primordialnya. Tampaknya itu adalah benih emas yang telah ditanam di kedalaman roh primordialnya. Benih emas ini sangat mistis dan kuat. Samar-samar menunjukkan simbol swastika, seolah-olah ada tanda Buddha padat yang terukir di dalamnya. Dia merasa bahwa benih emas ini tampaknya merupakan benih kemampuan ilahi. Dari mana asalnya? Memikirkan hal ini, Siaping mengirimkan kesadarannya ke dalam benih emas. Dengan ledakan, tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada suara gemuruh. Segera, aliran besar informasi mengalir keluar dari benih emas dan masuk ke kedalaman roh primordial Siaping. Itu adalah kitab suci emas yang diukir dengan kata-kata yang padat. Itu tak terduga dan memancarkan aura Buddha. Samar-samar, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bola cahaya kemasan, seolah dia bermandikan cahaya Buddha. Itu sakral dan husuk. Kitab suci penebusan. Siaping segera memahami bahwa benih kemampuan surgawi ini adalah warisan tertinggi supremasi Subadaruo, yang mencatat sutra tertinggi sekte Buddha, sutra penebusan. Kapan aku mendapatkan warisannya? Dia sedikit bingung. Ia tidak tahu kapan ia menerima warisan Dewa Subatutara, namun tiba-tiba ia mendapat secerca inspirasi. Tampaknya ketika dia dan Ye Mengiau sedang berkultivasi ganda, sosok emas muncul di samping mereka. Mungkin itu adalah Tuan Subatutara yang sebenarnya, tapi dia tidak banyak bicara. Tuan, Anda sebenarnya telah memperoleh kitab suci penebusan. Ini adalah salah satu warisan tertinggi sekte Buddha, harta karun tertinggi, harta karun tertinggi. Banteng Hijau juga mengetahui bahwa Siaping telah memperoleh warisan sekte Buddha dan langsung sangat gembira. Dijelaskan secara rincin bahwa kemampuan ilahi terkuat dari sekte Buddha tidak lain adalah kekuatan. Dengan kemampuan Dewa Bela Diridao yang tak tertandingi, seseorang dapat menaklukkan iblis seperti Fajra Arhat dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan tempur tak tertandingi. Yang lainnya adalah kekuatan penebusan, yang bisa membuat orang menjadi taat dan meletakkan pisau daging untuk menjadi Buddha. Ada desas-desus bahwa para biksu terkemuka dari sekte Buddha mengembangkan kitab suci penebusan dan dapat menebus segala sesuatu di dunia, berpindah menjadi Buddha. Bahkan jika mereka adalah musuh bebuyutan, setelah ditebus, mereka akan melepaskan semua kebencian mereka. Sangat kuat. Siaping terkejut. Tidak disangka musuh bebuyutannya pun bisa tercerahkan. Apa perbedaan antara ini dan cuci otak? Itu hanya mengubah musuh-musuhnya menjadi budaknya, membuat mereka tidak dapat membebaskan diri selama sisa hidup mereka dan kehilangan kesadaran diri. Tidak mengherankan jika banyak kekuatan yang sangat waspada dan takut terhadap sekte Buddha. Begitu seseorang mendapat pencerahan dari biksu terkemuka dari sekte Buddha, hidup dan matinya akan berada di luar kendalinya. Tentu saja sutra penebusan sangat kuat. Ini adalah rahasia sekte Buddha. Corin juga menghela nafas dengan emosi dan berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, yang mulia Subhadra pernah menggunakan kitab suci penebusan dan tetap tidak bergerak, melantunkan sutra selama tiga hari tiga malam. Hasilnya, dia menebus ratusan juta setan jurang, membuat mereka berpindah pihak dan memainkan peran yang sangat penting. Dalam satu gerakan, dia membalikkan situasi perang, membuat banyak penguasa iblis terkejut dan ketakutan, membuat mereka ingin membunuhnya sesegera mungkin. Dia bahkan bisa mencerahkan iblis jurang maut. Siaping dipenuhi dengan kekaguman. Sepertinya sutra ini sungguh luar biasa. Tidak ada bedanya dengan sutra Mahayana yang legendaris. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan warisan Buddha seperti Subhadra. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan magis Buddha ini. Jika tidak, dia pasti akan diburu oleh biksu terkemuka dari sekte Buddha dan mengambil kembali kekuatan magis luar biasa yang tidak diturunkan ini. Ledakan. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila dan membenamkan roh primordialnya ke dalam benih kekuatan magis Buddha ini. Segera, sutra Buddha muncul satu demi satu dan melonjak ke dalam jiwa primordialnya. Samar-samar, seorang Buddha emas besar muncul di lubuk hatinya, terus-menerus melantunkan sutra. Setiap kali ia mengucapkan sebuah kalimat, suaranya memadat menjadi substansi dan berubah menjadi karakter emas yang meresap ke dalam jiwanya, memungkinkan dia dengan cepat memahami misteri sutra. Metode kultivasi seperti itu sungguh mencerahkan, menyebarkan pengalaman berharga dalam hidup seseorang kepada orang lain. Segera, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya Buddha, dan lingkaran cahaya keemasan muncul. Bahasa sansekerta Buddha terdengar di kedalaman kehampaan, dan seolah-olah ada banyak fenomena aneh di sekitarnya. Bunga teratai bermekaran dan mengeluarkan aroma yang aneh. Dan cahaya ini adalah cahaya penebusan. Dikatakan bahwa bahkan orang berdosa yang diselimuti cahaya penebusan akan segera ditebus dan diubah menjadi penganut Buddha yang taat. Pada saat ini, ketika Xiaoping berhasil memadatkan sutra penebusan dan mengubahnya menjadi jimat mistik berbentuk swastika, pohon dunia di kedalaman pikirannya tiba-tiba bergetar. Tampaknya ia merasakan kelesatan yang luar biasa, dan akar yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dalam sekejap mata, banyak akar berterbangan. Tiba-tiba, akar pohon dunia menembus jimat mistik dan menghasilkan daya isap yang sangat besar. Tampaknya ia terus-menerus melahap cahaya Buddha dan misteri tertinggi sutra penebusan. Hanya dalam waktu singkat, tubuh pohon dunia segera ditutupi dengan rune Buddha padat berwarna emas pucat. Seolah-olah potongan sutra Buddha dicap di atasnya, memancarkan aura suci dan penuh keberuntungan. Itu menyatu. Xiaoping mengedipkan matanya. Dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Sutra penebusan yang telah ia kembangkan dengan susah payah berhasil dilahap oleh pohon dunia. Tentu saja, dia tidak merasa bahwa sutra penebusan yang kental telah hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan pohon dunia. Faktanya, kekuatan sutra penebusan menjadi lebih kental dan mistis. Itu juga telah menyatu dengan kekuatan pohon dunia dan tampaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Menarik. Memikirkan hal ini, Xiaoping tidak bisa menahan keinginannya untuk menguji sutra penebusan. Dalam sekejap, dia segera meninggalkan dua tempat dia berkultivasi dalam pengasingan dan menuju ke tempat lain untuk menangkap iblis neraka. Untungnya, ini adalah alam mistik yang dibentuk oleh Supremasi Subadaro, dan ada banyak iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara di sini. Oleh karena itu, dia menemukan ratusan iblis neraka hanya dalam waktu singkat. Tanpa berkata apa-apa, dia segera bergerak dan mengeksekusi kekuatan mistiknya untuk menangkap iblis neraka itu hidup-hidup. Manusia rendahan, apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan kami segera. Tahukah kamu bahwa pasukan iblis kami ada di dekat sini? Begitu kami memberi perintah, kamu akan segera berubah menjadi bubuk dan mati tanpa mayat utuh. Tahukah kamu? Manusia terkutuk, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Banyak iblis neraka yang mengutuk dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meski ditangkap hidup-hidup, mereka tidak mengubah keganasannya sama sekali. Sebaliknya, mereka semua mengancam tanpa rasa takut. Mereka berjuang dengan panik dan mencoba melepaskan diri dari kekangan mereka. Namun, hal itu tidak berhasil. Kekuatan-kekuatan mistik Siaping jauh melampaui kekuatan mereka, dan ia memiliki keuntungan luar biasa. Seperti yang diharapkan dari iblis neraka. Mereka pada dasarnya memang ganas. Namun, aku penasaran apa yang akan terjadi padamu setelah kamu ditebus. 1734 Penebusan Dosa Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan sutra penebusan. Tiba-tiba, jimat emas terkondensasi di kehampaan seperti matahari bundar, menyerap semburan cahaya Buddha dari kedalaman kehampaan. Samar-samar, sepertinya ada banyak Buddha yang muncul di kedalaman kehampaan. Mereka duduk bersila di platform teratai dan memancarkan cahaya keemasan tanpa batas, mewarnai lingkungan sekitar menjadi wilayah emas yang tenang dan damai. Cahaya Buddha adalah cahaya penebusan yang dikembangkan dari sutra penebusan dan tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Suara mendesing gelombang. Cahaya Buddha bersinar seperti matahari dan menyelimuti seluruh kelompok iblis neraka. Ah! Segera, iblis neraka mengeluarkan teriakan nyaring. Seperti salju yang bertemu sinar matahari, mereka meleleh dan terkorosi, menimbulkan suara mendesis. Namun, cahaya Buddha tidak dapat menembus kedalaman jiwa iblis neraka. Sepertinya tidak mudah untuk menembus penghalang jiwa. Siaping mengungkapkan ekspresi pengertian. Semakin kuat tingkat kultifasi seorang kultifator, semakin kuat kemauannya dan semakin kuat pula penghalang jiwanya. Sangat sulit untuk menerobos. Selain itu, iblis neraka adalah makhluk menakutkan yang lahir dari neraka. Setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, kemauan mereka sekuat baja dan lebih kuat dari kultifator biasa. Menebus iblis neraka ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika penebusan semudah itu, seluruh alam semesta akan menjadi milik sekte Buddha. Faktanya, ada banyak sage buddhis yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah sekte buddhis, namun hanya supremasi subadara yang mengembangkan sutra penebusan ke tingkat tertinggi. Sambil berpikir, dia menebus iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa mendalamnya dharmanya. Namun, murid Buddha biasa hanya bisa mencerahkan para kultifator yang tiga tingkat lebih rendah dari mereka. Kecuali pihak lain bersedia melepaskan pertahanan jiwa mereka dan ditebus oleh sekte Buddha, mereka hanya bisa menebus para penggarap pada tingkat yang sama. Tentu saja, jika pihak lain memiliki level yang lebih rendah dari mereka, mereka tidak dapat ditebus meskipun mereka bersedia. Tunggu, mungkin ada jalan. Xia Ping memikirkan tentang pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Ia telah melahap kekuatan sutra penebusan dan juga memiliki kekuatan penebusan. Mungkin dia bisa memanfaatkan pohon dunia untuk memperkuat kekuatan sutra penebusan. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil tindakan. Ledakan gelombang. Segera, siluet pohon dunia muncul di atas kepalanya. Pohon yang mengjulang tinggi dan rimbun turun dari langit, memancarkan aura ketuhanan. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, di bawah kendali pikiran Xia Ping, akar pohon dunia melesat seperti kilat, menembus penghalang jiwa iblis-iblis jurang ini dan menembus ke dalam jiwa mereka. Tebus. Xia Ping mengedarkan sutra penebusan dan menanamkan cahaya penebusan pada jiwa iblis neraka ini pada waktunya. Benar saja, kali ini, tubuh iblis jurang yang hadir berguncang, dan mereka membuka hati. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya langsung masuk. Hanya dalam beberapa saat, jiwa iblis jurang ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya jiwa mereka berwarna hitam, mengandung aura pembantaian, kebiadaban, kekejaman, kegilaan, dan sebagainya. Namun, pada saat ini, setelah disinai dan terkikis oleh cahaya Buddha, jiwanya telah mengalami perubahan dan kini berwarna agak kemasan. Awalnya, iblis-iblis jurang ini sangat kejam dan penuh dengan kebencian dan niat membunuh terhadap Siaping. Namun kini, semua itu lenyap. Ekspresi mereka sangat lembut. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih dan setia kepada Siaping, seolah-olah dia adalah tuan mereka. Itulah kekuatan sutra penebusan. Begitu mereka tercerahkan, meskipun mereka adalah musuh yang telah membunuh ayah mereka, mereka akan tetap berterima kasih kepada Anda dan setia kepada Anda sampai mereka mati. Satu jam kemudian, ratusan iblis jurang yang hadir telah ditebus sepenuhnya. Jiwa mereka berwarna kemasan dan memancarkan lingkaran cahaya Buddha yang sangat sakral. Tubuh mereka yang awalnya mengerikan juga diselimuti cahaya Buddha saat ini, mengembun menjadi lapisan kasaya emas. Mereka membungkuk dengan tangan terkatup, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi pencerahan. Mereka sangat tenang. Seolah-olah seekor harimau ganas telah berubah menjadi anak kucing dan benar-benar kehilangan sifat mematikannya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih, Guru. Kami sangat tenang, seperti kolam kuno. Terima kasih, Guru, karena telah melenyapkan dosa-dosa kami. Saat ini, hati saya dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Terima kasih, Guru, karena telah menebus kami sehingga kami dapat terlahir kembali. Mulai sekarang, kami akan menjadi budak Guru dan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Ini adalah kehidupan baru, kelahiran kembali. Perasaan ini luar biasa baik. Saya belum pernah merasa setenang ini dalam hidup saya, dan kedalaman pikiran saya tidak lagi terpengaruh oleh niat membunuh. Saya berharap Guru dapat mengampuni dosa-dosa kami. Di masa depan, kami akan berkultivasi dengan rajin dan melakukan kebaikan setiap hari untuk memperbaiki kesalahan kami di masa lalu. Kami akan berpantang daging dan berdoa kepada Buddha, dan tidak lagi membunuh. Satu demi satu, iblis-iblis jurang itu membungkuk dengan tangan terkatup, semuanya seperti biksu terkemuka yang telah mencapai pencerahan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Banteng hijau juga melihat pemandangan ini dan tercengang. Meskipun dia sudah lama mengikuti Mountain River Sein, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Musuh bebuyutan semua ras di dunia, iblis dari abis, kejam dan bengis, dan membunuh orang seperti lalat. Mereka adalah iblis yang keluar masuk tanpa kemanusiaan. Sekarang, mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka akan berbuat baik setiap hari, tidak makan daging, berdoa kepada Buddha, dan tidak lagi membunuh. Tak ada bedanya dengan harimau yang tidak makan daging dan berganti profesi menjadi makan rumput. Jika seseorang berani mengatakan hal seperti itu padanya, dia pasti akan menghancurkannya dengan batu bata. Siapa yang meminta bajingan itu berbohong padaku? Apakah dia mengira aku adalah anak berusia tiga tahun yang akan mempercayai apapun? F. Chuck, aku pernah melihat hantu. Corin juga terkejut. Dia mengelus janggutnya yang beruban dan hampir mencabut janggutnya sendiri. Sejujurnya, dia juga berpikir bahwa dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari kitab suci penebusan? Ini terlalu sulit dipercaya. Saat itu, dia telah menebus miliaran setan jurang dengan satu pikiran. Keanggunan Suba Daruo terlihat jelas. Dia segera merasakan ketakutan yang mendalam terhadap para biksu terkemuka dari sekte Buddha. Jika dia ditebus seperti ini dan masuk agama Buddha, dia akan kehilangan kesadaran dirinya. Dia lebih baik mati. Lumayan, lumayan. Sepertinya kamu sudah mencapai pencerahan. Lupakan masa lalu. Di masa depan, bekerjalah dengan baik untukku dan bayar dosa-dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Siaping sangat puas. Setelah iblis-iblis jurang ini ditebus, mereka hanyalah petarung dan perisai daging terbaik. Terlebih lagi, mereka adalah pejuang maut, dan mereka bisa mati demi dia. Jika ratusan atau ribuan iblis jurang menggunakan teknik disintegrasi hebat dan menghancurkan dirinya sendiri di tempat, kekuatan semacam itu mungkin akan menyebabkan cedera serius bahkan pada tokoh perkasa di alam kesengsaraan guntur. Tangkap, saya harus menangkap sejumlah besar iblis jurang. 1735 Pada awalnya, Siaping sangat akrab dengan penebusan iblis neraka. Dia hanya bisa menebus seratus setan sekaligus dan itu akan memakan waktu satu jam. Namun, ketika dia menjadi lebih akrab dengan sutra penebusan, efisiensinya meningkat. Efisiensinya dalam memurnikan iblis jurang telah meningkat. Dia bisa memurnikan puluhan ribu iblis sekaligus, dan hanya butuh waktu tiga menit. Tentu saja, dia hanya bisa menebus iblis neraka alam pemulihan. Dia hampir tidak bisa menebus iblis alam transendensi, tapi itu akan memakan banyak waktu. Adapun iblis abisal alam kesengsaraan guntur, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat dia tebus saat ini. Ini karena cahaya penebusan berkaitan erat dengan kekuatan kesadaran spiritual. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak bisa menebusnya meskipun mereka bersedia. Dalam sekejap mata, satu setengah bulan telah berlalu. Siaping telah berada di tanah rahasia yang mengakses surga selama dua bulan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia rahasia ini. Tentu saja hasilnya juga sangat mengejutkan. Kali ini, dia telah menebus 50 juta iblis neraka. Di antara mereka, satu juta berada di alam transendensi, sedangkan sisanya pada dasarnya berada di alam golden elixir atau alam pemulihan. Jika iblis neraka ini dilepaskan, itu akan menjadi bencana. Akan ada banyak kematian dan cedera. Baiklah, dengan 50 juta iblis neraka ini, pada dasarnya aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Siaping sangat bersemangat. Jika 50 juta iblis neraka ini menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama, bahkan ratusan ahli alam kesengsaraan guntur akan diledakkan hingga mati. Kawasan dalam radius ratusan juta kilometer akan rata dengan tanah. Biksu Buddha biasa mungkin tidak akan mampu melakukan hal seperti itu meskipun mereka kelelahan sampai mati. Lagipula, sangat sulit untuk menembus Soul Barrier of the Abyssal Demons. Namun, siaping berbeda. Dia memiliki pohon dunia dan secara paksa dapat menembus penghalang jiwa iblis neraka. Dia bisa menanamkan cahaya penebusan pada mereka, yang sangat mendominasi. Oleh karena itu, efisiensinya dalam menembus iblis neraka sangatlah tinggi. Tak satu pun dari iblis neraka yang lebih lemah darinya bisa melawannya. Jika budidayanya meningkat lebih jauh, dia bahkan bisa dengan mudah menembus iblis neraka alam kesengsaraan guntur. Ngomong-ngomong, Corin, apakah terjadi sesuatu di tanah rahasia yang mengakses surga baru-baru ini? Setelah melakukan hal-hal ini, siaping merasa tidak perlu terus tinggal di dunia tanah rahasia ini. Lagipula, masih ada satu bulan sebelum dia harus meninggalkan tanah rahasia yang mengakses surga. Tidak perlu terus membuang waktu. Oleh karena itu, dia ingin tahu apa yang terjadi di tanah rahasia yang mengakses surga baru-baru ini. Sebelumnya, Ketua Sekte dari Fraksi Kosmos, Zusian, mengirimiku permintaan komunikasi. Namun, karena kamu sedang mengasingkan diri, aku tidak membalasnya. Meski begitu, dia tetap meninggalkan pesan untukmu. Kata Kucing Abadi. Informasi apa? Siaping bertanya. Corin mengetuk pelan, dan tiba-tiba sebuah gambar virtual diproyeksikan. Ini tentang informasi tentang kamu yang mendapatkan warisan Subatra Tuoluo. Sekarang semua orang mengetahuinya. Ada banyak sekali orang di tempat yang mengakses surga yang ingin membunuhmu. Apa? Siapa yang membocorkan informasi ini? Siaping mengangkat alisnya. Jika dia tidak melakukan budidaya tertutup, bahkan dia tidak akan tahu bahwa dia telah memperoleh warisan Supremasi Subadala. Siapa yang tahu tentang ini? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, orang pertama yang menyebarkan berita ini adalah Yin Siksing, murid sejati dari Sekte 5 Elemen. Corin berkata dengan suara yang dalam. Itu anak itu. Siaping mengusap dagunya. Itu masuk akal. Mungkin dia melihatku keluar dari gunung lima jari dan mengira aku telah memperoleh warisan Sufartala. Mungkin baginya, tidak masalah apakah saya mendapat warisan atau tidak. Bagaimanapun, dia menyebarkan rumor yang menimbulkan masalah bagiku. Lagi pula, dia tidak akan rugi apa-apa. Dia tidak menyangka Yin Siksing begitu gigih dan bahkan menimbulkan masalah baginya. Siaping menoleh dan menemukan bahwa forum mengenai tempat mengakses surga dipenuhi dengan postingan Yin Siksing. Mereka dengan ceroboh menyebarkan rumor dan memfitnah reputasinya. Namun, anak ini sangat licik. Dia tidak menggunakan metode tingkat rendah untuk mendiskreditkannya, tetapi untuk memberikan pujian padanya. Misalnya, ada postingan yang berbunyi, saya sangat mengagumi keberuntungan saudara muda Xia. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah dengan santai memasuki dunia rahasia, saya akan bisa mendapatkan warisan yang mulia Subaduo, serta tujuh atau delapan artefak suci. Saya bahkan mungkin telah memperoleh lusinan buah umur panjang. Membandingkan orang dengan orang lain sungguh menyebalkan. Tidak ada cara untuk membandingkan sama sekali. Tanpa mengedipkan mata, dia mengatakan bahwa Siaping memiliki warisan Subatra Tuoluo, mengungkapkan sebuah rahasia besar. Sekelompok orang membalas. Benarkah, dia sebenarnya mendapatkan warisan Subadara? Dia bahkan memperoleh tujuh atau delapan artefak suci. Itu terlalu berlebihan. Apakah dia membual? Saya belum pernah melihat orang seberuntung itu. Banyak orang tidak percaya. Yin Sik Sing segera menjawab, Tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayaiku. Aku juga tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Saudara Muda Siya, kamu akan tahu betapa kayanya dia, apa itu artefak suci, dia bahkan memiliki beberapa harta sihir prasurgawi. Sudah kubilang padamu, jika dia mengeluarkannya, kamu akan ketakutan setengah mati. Dia sedang membual, tidak takut dengan bualan dan sanjungan jahatnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang ditimpakan pada Siaping, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika seseorang mendengarkan kata-kata ini dan mencari masalah dengan Siaping, membunuhnya dan mencuri hartanya, itu adalah yang terbaik. Sekelompok orang langsung takjub, mereka juga mulai sedikit mempercayainya dan sangat tersentuh. Karena menurut urayan Yin Sik Sing, Siaping adalah harta karun super berjalan. Dia memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tujuh atau delapan artefak suci, dua atau tiga harta sihir prasurgawi, senjata roh yang tak terhitung jumlahnya, dan setumpuk ramuan berusia 10 ribu tahun. Dia sangat beruntung bisa memetik ginseng berumur 10 ribu tahun hanya dengan berjalan beberapa langkah. Yin Sik Sing menghela nafas, sejujurnya, saudara muda sia benar-benar orang yang sangat beruntung. Tingkat kultivasinya sangat dalam dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Saya khawatir di antara generasi muda, jika dia mengatakan bahwa dia adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan mereka yang pertama. Sudah pasti dia akan menjadi seorang sage. Meskipun aku juga seorang murid sage, aku khawatir aku hanya bisa bergaul dengannya di masa depan, jika tidak, aku tidak akan memiliki masa depan. Saya mengaku kalah pada saudara muda sia. Jika surga tidak melahirkan sia ping, itu akan menjadi malam yang panjang. Teruslah membual. Yin Sik Sing, kamu terlalu melebih-lebihkan. Anak itu memang kuat, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia yang terbaik di antara generasi muda. Benar, alam semesta ini begitu besar, ada banyak ras dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu berani mengatakan bahwa dia yang terbaik di dunia. Apakah dia punya kepala sebesar itu untuk memakai topi itu? Yin Sik Sing, kamu adalah murid penerus sekte lima elemen yang bermartabat, namun kamu bersikap seperti ini, tunduk pada pesaingmu. Kamu benar-benar mengecewakan. Apakah kamu punya harga diri? Apakah anda memiliki mentalitas kompetitif? Segera, banyak orang yang tidak yakin. Mereka merasa Yin Sik Sing melebih-lebihkan. Hei hei, kamu belum pernah melihat Junior Brotersia sebelumnya, itu karena kamu tidak tahu seberapa kuat dia. Apa yang disebut jenius itu? Mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Junior Brotersia. Apakah kamu mengerti? Tidak ada yang ingin kukatakan kepadamu, katak-katak di dasar sumur. Jika anda punya nyali, ambillah dua langkah dengan orang yang anda anggap jenius. Saya khawatir anda bahkan tidak dapat menerima tiga pukulan dari saudara muda Sia. 1736 Mendengar kata-kata ini, seluruh forum menjadi gempar. Karena bukan hanya manusia saja yang menanyakan kabar tanah rahasia pengakses surga di forum ini. Bahkan makhluk dari semua ras muncul di tempat ini dan memperhatikan berita terkini. Kini, ada yang berani mengaku sebagai generasi muda pertama di dunia. Sebagai jenius di rasnya masing-masing, mereka sangat bangga. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Semuanya melangkah maju untuk berseru, membantah, dan bahkan mengutuk. Beberapa orang kesal dan berencana bertarung dengan Sia Ping untuk melihat siapa yang pertama di antara generasi muda. Membaca balasan ini, Yin Sixing merasa lebih nyaman. Dia secara tidak sengaja telah membawa masalah besar pada orang ini dan menarik banyak kebencian. Dia tidak sabar untuk melihat wajah pria ini berubah menjadi hijau. Tapi dia belum selesai. Dia terus mencemarkan nama baik Sia Ping, tentu saja, dibandingkan dengan kemampuan tempurnya, keterampilan menggodanya luar biasa. Tidak ada yang bisa yakin bahwa dia adalah yang pertama di dunia, tetapi hanya sedikit yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang kedua di dunia. Ini adalah fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia baru berada di tanah rahasia yang mengakses surga selama beberapa hari, tetapi orang ini telah berhubungan dengan Ye Meng Yao, perawan suci dari Sekte Lingyun. Mereka begitu mesrah hingga membuat orang tersipu malu. Kecepatan kemajuan ini sungguh luar biasa. Bahkan Take Out pun tidak bisa secepat itu. Mengucapkan kata-kata ini, jantungnya berdarah, seolah-olah seseorang telah menikam jantungnya beberapa kali. Ye Meng Yao adalah dewi yang dia kejar selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah berhasil. Dia bahkan tidak menyukainya. Tapi sekarang, anak ini berhasil dalam beberapa hari. Apakah ada keadilan? Dia mengertakan gigi. Kebenciannya pada Sia Ping bisa berubah menjadi kebencian, awan gelap, dan guntur. Kamu Meng Yao, perawan suci klan peri dari Sekte Lingyun. Benarkah? Dia seperti seorang dewi. Dia bangga dan sombong. Entah berapa banyak pahlawan muda yang dia tolak. Sekarang dia telah digayat oleh seorang anak kecil. Apakah ada keadilan? Saya tidak percaya. Berita ini pasti palsu. Pasti palsu. Mendengar gosip ini, banyak orang yang tercengang, terutama beberapa pengagum dan pengejar Ye Meng Yao. Mereka tidak dapat mempercayai kenyataan kejam ini. He he, kejadian ini bahkan lebih nyata daripada Mutiara. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan banyak saksinya. Yin Sixing mencibir, tentu saja, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui Ye Meng Yao. Siaping pada dasarnya adalah seorang playboy, dia suka menggoda bunga dan rumput di mana-mana, merayu wanita dari keluarga baik-baik. Pergaulan bebasnya terkenal di Sekte Semesta. Tidak lama setelah dia memasuki Sekte, dia telah menghamili beberapa kakak perempuan senior yang cantik, dan mereka memperjuangkan kasih sayangnya. Dia dengan jahat menyebarkan rumor. Binatang buas. Seseorang mengutuk, kamu baru saja memasuki Sekte dan kamu sudah merayu kakak perempuan senior, dan beberapa dari mereka juga. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu tidak punya moral? Terlebih lagi, kamu sudah memiliki begitu banyak wanita cantik, namun kamu masih berani memprovokasi kakak senior Ye. Ini terlalu banyak. Ini bukan apa-apa. Melihat emosi penonton yang melonjak, Yin Sixing terus menambahkan minyak ke dalam api, saya mendengar bahwa banyak teman dekat Ye Meng Yao telah dirugikan oleh Siaping. Tentu saja, ini rahasia. Siaping menyuruh saya untuk merahasiakannya, jadi jangan beritahu orang lain. Beberapa orang terdiam, mereka sudah menjawab secara terbuka di forum, namun dia tetap ingin mereka merahasiakannya. Apa-apaan, semua orang di dunia mengetahuinya. Ini hanya mencoba menutup telinga sambil mencuri bel. Binatang buas. Seseorang meraung ke langit, seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan rumput di dekat sarangnya. Bajingan ini telah memakan semua rumput di dekat sarangnya, tidak meninggalkan setetes pun. Dia bahkan menajiskan teman-teman dekatnya, sungguh tidak manusiawi. Terlebih lagi, Ye Meng Yao bahkan belum mengetahui hal ini. Bagaimana bisa ada binatang seperti itu? Teman dekat itu juga hina. Apa mereka tidak tahu kalau mereka akan mengecewakan temannya? Mereka bahkan melakukan hal seperti itu pada bajingan ini. Mereka bahkan tidak bisa bertepuk tangan dengan satu tangan. Huh, tidak banyak teman dekat sejati akhir-akhir ini. Waspadalah terhadap kebakaran, pencuri, dan pacar. Pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Beberapa wanita memang seperti ini. Mereka tidak menginginkan status, tidak menginginkan hasil, mereka hanya menginginkan kesenangan sesaat. F. Chuck, kenapa aku tidak punya wanita seperti itu di sisiku? Tunggu, teman dekat Ye Meng Yao. Teman dekatnya tidak sederhana. Mereka semua adalah dewi dari keluarga besar dan orang suci dari sekte besar. Semuanya cantik seperti peri. Bahkan ada yang sudah menikah dan mempunyai anak. Yang manakah di antara mereka yang najis? Berita besar, ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Jika seorang saintes tertentu tercemar dan suaminya tidak mengetahuinya, maka langit pun akan terkoyak. Mendengar gosip ini, banyak orang langsung heboh. Ini jauh lebih sensasional dibandingkan berita mendapatkan harta karun. Sudah menjadi sifat makhluk hidup untuk ikut bersenang-senang. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Saat ini, Yin Sixing merasa bersalah. Dia berkeringat deras karena dia melihat diskusi ini semakin konyol. Tampaknya melibatkan banyak orang suci dari berbagai sekte. Masing-masing dari mereka memiliki banyak pelamar dan penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Jika para orang suci ini mengetahui apa yang dia katakan, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya pelamarnya saja yang bisa membunuhnya berkali-kali. Dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Bahkan dia tidak bisa mengatasinya. Karena itu, Yin Sixing tidak berani terus menyebarkan rumor dan segera menghilang. Tidak peduli bagaimana orang lain memanggilnya, dia memutuskan untuk tidak menjawab dan tidak ikut campur. Tentu saja, Xia Ping tidak tahu apa yang dipikirkan Yin Sixing. Dia hanya melihat banyak postingan di forum yang mencela dia. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan melihatnya sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Banyak juga orang dengan motif tersembunyi yang melihatnya sebagai domba gemuk. Mereka ingin membunuhnya dan mencuri hartanya. Namun selama sebulan terakhir, dia berada di dunia rahasia Subaduo. Keberadaannya disembunyikan dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Yin Sixing ini telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Xia Ping menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Jika aku tidak membalas anak ini, dia tidak akan tahu betapa kuatnya dia. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Yin Sixing. Tuan, kamu harus lebih berhati-hati kali ini. Sapi hijau berkata dengan suara yang dalam, kali ini, yang mengincar guru semuanya adalah monster tua, iblis tua, seperti Serigala Garen dari klan Serigala, penganut tau dari kayu jahat, dua tetua laut darah, biksu pembunuh, dan seterusnya. Ini semua adalah ahli alam kesengsaraan guntur terkenal yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang tahu metode apa yang mereka miliki. Jangan khawatir, aku tidak akan dengan bodohnya melawan mereka secara langsung. Menempatkan pisau dalam kegelapan adalah hal yang benar. Mereka ingin membunuhku dan merebut hartaku. Saat ini saya masih belum tahu siapa mangsanya dan siapa pemburunya. Xia Ping berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Sapi hijau dan Korin menghela nafas lega. Untungnya, Xia Ping tidak impulsif dan sombong, dan bertarung sampai mati dengan monster-monster tua itu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika Xia Ping tidak mengadili kematian, dengan kartu asnya, dia tidak akan takut pada orang-orang ini. Tapi saat ini, aku masih harus memikirkan cara untuk meninggalkan dunia rahasia ini dan mencari buah panjang umur. 1737. Tidak ada cara lain, aku hanya akan menggunakan kompas harapan. Xia Ping memutuskan untuk menggunakan kekuatan Wiskampus untuk menemukan lokasi buah panjang umur. Sebelumnya, dia tidak berencana untuk menggunakannya, lagi pula, setiap kali dia menggunakannya, itu akan menghabiskan sebagian dari kekuatan kompas harapan. Jika bukan karena momen paling kritis, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi sekarang masih ada satu bulan sebelum dia meninggalkan alam rahasia pencapaian surga, dia tidak punya pilihan lain. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Xia Ping tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan Wiskampus dan memasukkan ide itu ke dalamnya. Segera, penunjuknya berputar cepat, bergetar tanpa henti, dan menunjuk ke arah timur laut. Ayo pergi. Xia Ping segera terbang ke arah jarum itu. Setelah terbang sejauh puluhan ribu kilometer, dia akhirnya menemukan terowongan spasial acak yang mengarah keluar dari dunia rahasia ini. Jagoan. Dalam sekejap, dia segera melewati terowongan spasial dan meninggalkan dunia rahasia. Beberapa hari kemudian. Mengandalkan bimbingan kompas harapan, Xia Ping bergerak maju di alam rahasia mencapai surga, melintasi pegunungan dan punggung bukit. Dia tidak tahu berapa kilometer dia telah terbang, tapi dia hampir melintasi separuh dunia. Tentu saja, jika dia berjalan lurus, dia akan dapat mencapai tujuannya dengan sangat cepat. Tetapi sekarang dia sangat terkenal di alam rahasia pencapaian surga, dia harus berhati-hati, bersembunyi di mana-mana, dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Kalau tidak, dia pasti akan menarik serangan monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, akan sangat merepotkan. Inilah tempatnya. Saat itu, Xia Ping sangat gembira. Dia tiba di depan pegunungan dan menemukan bahwa ada banyak aura tirani berkumpul di sini, semuanya setidaknya berada di puncak alam Dharma. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam kesengsaraan guntur, dan mana mereka sangat mengemparkan. Jagoan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan masker non-fase untuk mengubah dirinya menjadi pecahan batu, menyembunyikan aura di tubuhnya sehingga kelompok ahli alam kesengsaraan guntur ini tidak akan menemukan keberadaannya. Ini semua adalah iblis terkenal atau monster tua. Xia Ping bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengamati aura dan penampilan para ahli tertinggi ini, membandingkannya dengan informasi yang diperolehnya. Identitas monster tua ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bagaimanapun, mereka semua telah menjelajahi alam semesta selama puluhan ribu tahun dan telah terkenal. Organisasi manapun yang memiliki sedikit kekuatan akan mengumpulkan informasi mereka. Meskipun Sekte Kiankun adalah Sekte Tingkat Suci, mereka masih sangat memperhatikan aspek informasi ini. Mereka terus-menerus mengumpulkannya, dan informasi ini secara alami jatuh ke tangan Xia Ping. Itu adalah Tetua Laut Darah, Daois Emu, Tuan Ular Emas, Iblis Tua Beralis Panjang. Xia Ping mengangkat alisnya, dia menemukan bahwa kelompok ahli rilem retribusi guntur ini semuanya adalah iblis terkenal di alam semesta. Mereka membunuh orang seperti lalat. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, setan-setan ini temperamental. Mereka sering membunuh orang hanya karena masalah kecil, membantai kota dan memusnahkan seluruh klan. Mereka sangat kejam. Dia dapat merasakan bahwa iblis-iblis ini terjerat oleh banyak roh pendendam. Itu seperti segunung mayat dan lautan darah. Energi iblisnya sehitam arang, sebanding dengan iblis jurang maut. Tentu saja, karena mereka telah membunuh terlalu banyak orang dan mengembangkan seni iblis, kesengsaraan surgawi mereka bahkan lebih mengerikan daripada para kultifator biasa. Mereka hidup dengan lebih hati-hati, takut bahwa mereka akan memicu kesengsaraan surgawi dan diserang sampai mati olehnya. Pendeta Dao Ermu, apakah kamu yakin tempat ini memiliki buah panjang umur? Pada saat ini, seseorang berbicara, melihat ke arah tetua berjubah hijau. Tentu saja, informasi ini sudah dikonfirmasi. Daois Ermu tersenyum. Ada koordinat spasial abadi di sini yang terhubung ke dunia mistik. Dunia mistik ini terbentuk setelah dimensage green willow yang terkenal meninggal. Pohon willow hijau sage iblis. Mendengar ini, mata monster tua yang hadir berbinar kegirangan. Saya percaya semua orang tahu tentang keberadaan buah ajaib seperti buah panjang umur. Mengonsumsinya dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 10 ribu tahun. Jika ada Grandmaster Alchimia yang menyempurnakannya menjadi pil panjang umur bermutu tinggi, hal itu akan meningkatkan umur seseorang. Umurnya bahkan lebih lama lagi. Pendeta Tao Ermu berkata, tetapi kondisi agar buah umur panjang bisa tumbuh sangat keras. Ia perlu melahap sejumlah besar benda aneh yang mengandung kekuatan hidup. Dibutuhkan 3.000 tahun untuk berkembang, 3.000 tahun untuk menghasilkan buah, dan 3.000 tahun untuk menjadi dewasa. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh, hanya saja lingkungan tempat ia tumbuh sangat sulit ditemukan. Itu pasti mengandung kekuatan hidup yang melimpah, tapi tempat seperti itu sangat langka dan langka di dunia. Pada titik ini, dia mengubah topik, tetapi ada satu tempat yang pasti memiliki buah umur panjang, dan itu adalah dunia rahasia yang terbentuk setelah jatuhnya orang suci. Ini karena dunia rahasia semacam ini dipenuhi dengan darah. Esensi yang ditinggalkan oleh orang suci. Jika benih buah panjang umur menyerap esensi darah dari orang-orang suci ini, ia akan segera memperoleh energi dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhannya, memungkinkannya menumbuhkan buah panjang umur dalam jumlah besar. Dia mengungkapkan beberapa rahasia alam rahasia surgawi. Alasan mengapa alam rahasia surgawi menghasilkan buah umur panjang dalam jumlah besar adalah karena terlalu banyak orang suci yang jatuh di tempat ini, meninggalkan dunia alam rahasia. Dan dunia rahasia ini menyembunyikan esensi kehidupan para orang suci. Di tempat-tempat esensi ini, pohon panjang umur lahir satu demi satu, dan buah panjang umur lahir satu demi satu. Tentu saja, tidak semua alam rahasia memiliki buah panjang umur. Namun, meski hanya sebagian dari dunia rahasia yang tumbuh, itu sudah cukup untuk menarik perhatian monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang akan mencapai akhir masa hidup mereka. Kita semua tahu akal sehat ini. Ceritakan padaku sesuatu yang baru. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan tidak sabar. Mendengar hal ini, Taoise Ermu tidak marah, kamu mungkin tahu nama Green Willow Demon Saint, bisa dikatakan salah satu saint dengan kekuatan hidup terkuat. Setelah jatuh, esensi darah yang tertinggal jauh melampaui dibandingkan dengan para suci lainnya, jadi jumlah buah panjang umur di dunia rahasia ini juga paling banyak. Aku bahkan mendengar bahwa pohon panjang umur ini tumbuh di lokasi hati Santo Iblis Luliu, menyerap sebagian besar inti energi dan menumbuhkan buah panjang umur dalam jumlah besar, cukup bagi kita semua untuk membagi ketiganya secara merata. Mendengar kata-kata tersebut, mata kelompok monster tua itu langsung berbinar. Umur mereka semua tidak lama lagi, dan umur mereka hampir habis. Jika mereka bisa mendapatkan dua atau tiga buah umur panjang, mereka pasti bisa memperpanjang umur mereka. Hal ini akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi orang suci. Namun, pada saat ini, Taoise Kayu jahat mengubah topik dan berkata, tetapi ada masalah sekarang, karena saya mendengar berita ini dari suatu tempat. Dikatakan bahwa pemimpin klan Serigala, Wolf Garen, telah bergabung dengan banyak temannya untuk mencari ke dalam. Konon mereka sudah mencari selama dua bulan, namun masih belum juga menemukannya. Namun, mereka tidak jauh dari sana, dan sudah menemukan beberapa petunjuk. Jika kami masuk juga, kami mungkin harus bentrok dengan mereka. 1738 Pemimpin klan Serigala, Serigala Garen, menurut orang tua itu, siapa dia? Di depan buah umur panjang, dia semua palsu. Siapapun yang berani menghentikan kita semua akan mati, tidak terkecuali. Orang yang berbicara adalah iblis tua beralis panjang. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan kebetulan yang menyangkut kehidupan dan masa depan seseorang. Siapa yang bisa mengambil langkah mundur? Mundur selangkah berarti kematian. Lang Garen Kan. Ku dengar putranya, Lang Bei Jiang, dibunuh oleh seseorang, tapi dia bahkan tidak mengeluarkan kentut pun. Dia tidak pergi dan membalas dendam, tapi ternyata dia sedang mencari buah panjang umur. Pangeran ular emas terkekeh dengan kilatan menyeramkan di matanya. Bajingan tua itu sangat cerdik. Lalu bagaimana jika dia kehilangan putranya? Jika dia kehilangan putranya, dia masih bisa melahirkan yang lain. Jika dia tidak mendapatkan buah panjang umur, umurnya akan segera berakhir. Klan Serigala yang sederhana ingin mengambil buah panjang umur untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak takut nafsu makannya akan terlalu besar dan dia akan mati karena makan berlebihan? Kita harus mendapatkan buah panjang umur, menyinggung karena Lang Garen bukanlah apa-apa. Kelompok iblis jahat tua menyatakan pendirian mereka satu demi satu, mengatakan bahwa mereka akan maju dan mundur bersama dengan pendeta kayu jahat. Begitu pertempuran terjadi, mereka akan melawan Lang, Garen, dan yang lainnya sampai mati. Buah panjang umur sebenarnya hanyalah masalah kecil. Pembunuh yang membunuh Tuan Muda Klan Serigala, Lang Bei Jiang, dikatakan sebagai murid penerus sekte langit dan bumi, Siaping. Bocah ini telah menjadi pusat perhatian. Baru-baru ini, aku ingin tahu apakah semua orang pernah mendengar tentang dia. Para tetua laut darah angkat bicara. Mereka memiliki nafas dan cabang yang sama, dan mereka berbicara hampir pada waktu yang bersamaan. Oh, tetua laut darah, apa maksudmu? Prius Ermudan yang lainnya menyipitkan mata, menatap Blutsi dan Blutsi. Meskipun anak itu masih junior, akhir-akhir ini dia sangat galak. Dia bisa membunuh para penggarap alam transendensi. Pada waktunya, dia mungkin akan menjadi orang suci dark north lainnya dengan potensi tak terbatas. Dua sesepuh laut darah berkata, tentu saja, potensi atau tidak tidak ada hubungannya dengan kita. Yang paling penting adalah dia mendapatkan warisan tertinggi dari supremasi subadara. Dia bahkan mungkin mendapatkan harta dari supremasi subadara. Ini adalah panen yang luar biasa. Jangan bilang kamu tidak punya pemikiran apapun tentang masalah ini. Mereka menatap kerumunan itu. Tentu saja aku punya ide, tapi bocah itu sangat licin. Sudah dua bulan berlalu, dan aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Iblis tua yang memiliki alis panjang juga mencari siaping, ingin membunuhnya dan mencuri hartanya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Itu bukan masalah. Masih ada satu bulan lagi. Aku yakin bocah nakal itu pasti akan muncul. Yang disebut jenius tak tertandingi ini semuanya sangat bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa mau diam seperti ini? Pasti akan ada saatnya ketika mereka keluar untuk menimbulkan masalah. Saat itu, kami berdua bersaudara berharap semua orang bisa bergandengan tangan untuk menangkap dan membunuh bocah itu. Para tetua laut darah menyatakan tujuan mereka. Anak itu adalah anak ajaib yang tiada tarahnya dan telah mengalami pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil baginya hanya memiliki warisan supremasi subadara. Dia mungkin juga mendapatkan harta lainnya. Membunuhnya sendirian mungkin sama dengan menghancurkan sekte berukuran sedang. Oh, dua tetua laut darah, ini tidak seperti kalian berdua. Kalian sebenarnya tidak mengambil semuanya untuk dirimu sendiri dan bahkan meminta bantuan kami. Apakah kalian takut? Mata ular emas Roland berkedip. Aku tidak takut. Dia hanya anak nakal. Meski bakatnya luar biasa, dia tetap bukan tandingan kita. Tetua Blutsi berkata, masalahnya adalah, dia adalah murid terakhir dari Dark North Saint. Mungkin dia punya kartu truf yang ditinggalkan oleh Dark North Saint. Jika kita tidak bisa membunuhnya dan dia kabur, kita akan berada dalam masalah besar. Itu tidak baik. Namun, jika kita mendapat bantuan dari rekan-rekan kita, maka menangkap dan membunuh bocah ini adalah hal yang pasti. Begitu kita mendapatkan harta karun itu, setiap orang akan dapat membaginya secara merata. Tetapi jika kita mendapat bantuan dari rekan-rekan kita, maka menangkap dan membunuh anak ini akan menjadi tanggung jawab kita. Setiap orang secara alami dapat membagi harta secara merata. Pendeta Tao Emu memandangi kerumunan itu. Apalagi yang bisa saya pikirkan. Jika ada manfaatnya, tentu saya akan ikut. Selama aku menemukan jejak anak itu, aku pasti akan membunuhnya. Dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia ingin membuat masalah di alam semesta, mendapatkan harta karun, dan menginjak kepala kita. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Saatnya memberi anak ini pelajaran tentang kekejaman. Benar, manusia itu terlalu sombong. Dia sedang memamerkan kemampuannya, dan tubuhnya mengandung aura yang tak terkalahkan. Jika ini terus berlanjut, akan sangat buruk. Kita harus menekannya dan menggosok jiwanya. Masalah ini sudah selesai. Setelah kita selesai mengambil buah panjang umur, kita akan menangani siaping itu dan memberinya pelajaran. Cek-cek, pelajaran apa? Kalau dia bertemu kita, aku khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Ini juga takdirnya. Mudah dipatahkan jika kamu terlalu kuat. Kebetulan kamu bisa menggunakannya sebagai contoh negatif untuk memperingatkan orang lain. Sekelompok iblis tua berdiskusi dengan penuh semangat, dan dengan beberapa kata, mereka memutuskan untuk membentuk aliansi ofensif dan defensif. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada siaping. Mereka memperlakukannya sebagai monster kecil dalam permainan yang bisa mereka bunuh dengan santai dan mendapatkan harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh mereka, Tuhan, Anda harus membunuh kelompok anjing tua ini. Mereka sebenarnya berani bernegosiasi secara terbuka untuk membunuh Tuhan. Mereka terlalu sombong, mereka terlalu sombong. Apakah menurut Anda kami adalah monster dalam game dan ingin membunuh monster untuk menjatuhkan harta karun? Mendengar kata-kata tersebut, banteng hijau sangat marah dan meraung keras. Sebagai tuannya, nasib siaping terkait erat dengannya. Sekarang, sebenarnya ada sekelompok setan yang berencana membunuh siaping dan mencuri hartanya. Bagaimana ini bisa terjadi seketika niat membunuh yang tak tertandingi muncul darinya? Banyak hal lama yang mengandalkan senioritas mereka. Apakah menurut Anda hanya karena Anda adalah ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur, Anda tidak terkalahkan? Siaping, aku harus membiarkan kelompok anjing tua ini merasakan kekuatan keturunan sekte bintang, membunuh mereka sampai darah mereka mengalir seperti sungai, membunuh mereka sampai mereka ketakutan, dan tidak berani keluar dan berteriak lagi. Anda masih berani mengatakan bahwa Anda ingin memberi kami pelajaran. Siapa yang memberimu keberanian untuk memberi kami pelajaran? Apakah kamu pikir kamu orang suci? Jika Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda, apakah Anda benar-benar mengira kami kucing yang sakit? Sungguh tidak masuk akal. Corin juga marah sambil berkata dengan dingin. Jangan terburu-buru, tinggalkan nyawa anjingnya untuk saat ini. Mereka masih berguna. Siaping telah memperlakukan kelompok setan ini sebagai sekelompok orang mati. Mereka sebenarnya berani bersekongkol melawannya seperti ini, maka mereka adalah musuhnya. Terhadap musuh-musuhnya, dia secara alami harus kejam dan tanpa ampun, dan menyingkirkan semua kejahatan. Tidak ada waktu yang terbuang, ayo masuk. Saat ini, Taoise M.U. dan yang lainnya telah selesai membahas pembagian berbagai rampasan perang. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan langsung mengaktifkan koordinat spasial di sini. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sebuah kekuatan menyembur keluar di udara, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dengan cepat mengembun menjadi pintu hijau besar. Bingkainya diukir dengan banyak pola hijau. Pintu hijau ini terbuka, dan lorong itu dalam dan tenang. Tampaknya terhubung dengan dunia rahasia. Semua orang senang. Indra ketuhanan mereka bersifat tirani, dan mereka dapat segera merasakan aura kehidupan yang kaya datang dari dunia rahasia ini. Itu penuh vitalitas dan vitalitas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka tidak berkata apa-apa dan langsung terbang masuk. 1739 Ini adalah dunia yang terbentuk setelah jatuhnya Green Willow Saint, alam rahasia Green Willow. Siaping dengan santai menemukan nama untuk dunia rahasia ini, dia melewati pintu hijau dan segera masuk. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa dunia rahasia ini berbeda dari dunia yang dibentuk oleh Yang Mulia Subaduo. Tempat ini dipenuhi dengan barisan pegunungan yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, tempat itu subur dan subur, dengan segala jenis pepohonan yang menjulang tinggi tumbuh di sekitarnya. Pepohonan hijau dan penuh kehidupan, seolah-olah itu adalah surga yang dipenuhi energi spiritual langit dan bumi yang padat. Dia bahkan bisa merasakan bahwa tempat ini sangat luas dan tidak terbatas. Samar-samar, Siaping merasakan pohon dunia di dalam pikirannya berdenyut-denyut, seolah-olah ada harta karun di tempat ini yang telah menarik perhatian pohon dunia dan ingin melahapnya. Menariknya, sepertinya dunia ini tidak sederhana. Ada rahasia besar di dalamnya. Siaping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa Tauis Emu dan yang lainnya sangat cepat, mereka bahkan tidak berhenti di tempat ini dan dengan cepat pergi ke tiga arah, seolah-olah mereka ingin menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk melakukan pencarian karpet dalam upaya menemukan lokasi buah panjang umur. Namun, ia tidak mengikuti sosok Emu dan yang lainnya, karena ia memegang kompas harapan di tangannya. Sejak awal, dia tahu di mana buah panjang umur tumbuh, sehingga dia bisa menghindari jalan memutar yang tak terhitung jumlahnya. Titik. Beberapa hari kemudian, Siaping terbang cepat di alam rahasia Greenwillow. Setelah terbang selama beberapa hari, akhirnya dia sampai di sebuah lembah terpencil. Tempat ini adalah tujuan akhir yang ditunjukkan oleh Whiskampus. Namun, di permukaan, ini hanyalah lembah biasa. Lembah itu dipenuhi rumput liar dan tidak berbeda dengan lembah lainnya. Bahaya. Namun, rambut Siaping berdiri tegak. Garis keturunan di tubuhnya secara naluriah memperingatkannya bahwa tempat biasa ini menyembunyikan niat membunuh. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan segera dikutuk. Jagoan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan mata gagak emas neraka dan melihat menembus kehampaan. Segera, ruang itu terdistorsi, seolah-olah ada formasi spasial yang tersembunyi. Pola formasi ini tercetak di udara, membentuk ruang tersendiri. Itu benar-benar alami dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Lembah ini hanyalah sesuatu yang terbentuk oleh ilusi, bukan ruang nyata. Faktanya, jika bukan karena mata gagak emas neraka, para kultifator biasa tidak akan bisa melihatnya. Mereka hanya akan mengira ini hanyalah tempat biasa dan mengabaikannya. Ini. Tatapan mata gagak emas neraka siaping menembus kehampaan, menembus penghalang spasial. Ketika dia melihat pemandangan sebenarnya di dalam, tubuhnya gemetar. Di depan matanya ada hamparan ruang berwarna merah darah. Bahkan tanahnya berwarna merah darah, dan benar-benar sunyi tanpa sehelai rumput pun. Itu sangat luas, dan itu seperti dunia kecil yang tidak terbatas. Lingkungan sekitar diliputi aura sunyi, kuno, dan sunyi. Namun, yang paling membuat jantungnya berdebar adalah para undet yang berkeliaran di dataran merah. Beberapa dari mereka adalah penunggang kuda tanpa kepala yang menunggangi kuda hitam dan berkeliaran di sekitar dataran merah. Ada juga ahli pedang yang memegang pedang berharga yang duduk bersila di tanah, mengasah pedang mereka. Ada beberapa yang memegang tombak hitam dan memakai baju besi. Mereka saat ini maju dengan langkah besar, mempraktikkan formasi militer. Masing-masing roh yang telah meninggal ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Seolah-olah tubuh mereka mengandung aura jahat kuno. Begitu meletus, pasti akan mengguncang bumi. Bahkan ahli rilem retribusi guntur tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Siaping, hati-hati, ini bukan arwah biasa. Corin juga melihat pemandangan ini, dan wajahnya sangat serius. Ini adalah gumpalan niat membunuh yang ditinggalkan oleh para suci setelah kematian mereka. Mereka abadi dan akan ada selamanya. Bahkan jika ahli rilem retribusi guntur masuk, dia akan dibunuh. Ini adalah area terlarang orang suci. Jangan masuk dengan gegabuh. Gumpalan niat membunuh yang ditinggalkan oleh para orang suci, abadi. Siaping juga kaget. Dia tidak menyangka para orang suci akan meninggalkan hal merepotkan seperti itu setelah kematian mereka. Sebelumnya, dia pergi ke tempat yang mulia Sufartala menyegel yang mulia mental demon, jadi tidak ada niat membunuh yang tersisa. Namun, alasan mengapa banyak orang suci meninggal adalah karena mereka dikalahkan oleh musuh yang kuat. Oleh karena itu, mereka sangat tidak rela sebelum kematian mereka, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit, meninggalkan gumpalan niat membunuh. Dan niat membunuh ini terkondensasi menjadi sebuah substansi, menyerap materi kehampaan dan aura jahat kuno di kedalaman ruang dimensional. Seiring berjalannya waktu, mereka berubah menjadi roh suci yang berangkat, tanpa sadar mengembara di bumi. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh para orang suci setelah kematian mereka, yang membuat takut banyak praktisi. Itu juga merupakan monster paling menakutkan di tempat yang mengakses surga. Mengapa ada begitu banyak roh kudus yang berkumpul di sini? Siaping mengusap dagunya. Jika orang tua ini tidak salah, dataran merah ini seharusnya berevolusi dari hati seorang suci, sehingga mengandung sejumlah besar kekuatan hidup. Hal ini juga menyebabkan para roh keberangkatan suci yang tidak sadar ini tertarik, berpikir bahwa ini adalah perlindungan mereka. Jika ada penyusup yang berani masuk, mereka akan diserang tanpa ampun oleh mereka. Corin Immortal menyuarakan tebakannya. Hati seorang suci siaping menyipitkan matanya, tatapannya menembus kehampaan dan meluas kekejauhan. Dia melihat di kedalaman dataran merah, ada sebuah bukit kecil yang sedikit menonjol, seperti jantung, berdetak teratur. Setiap kali berdetak, ia akan mengeluarkan suara setan. Itu memekakan telinga, menyebabkan darah seseorang mendidih dan hampir membuat seseorang muntah. Di atas bukit banyak tumbuh pohon berwarna darah. Tingginya 100 meter, dan di atasnya ada buah-buahan berwarna darah yang padat. Mereka juga seperti jantung, terus berdetak, dan permukaannya ditutupi dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembuluh darah yang mengalir. Buah umur panjang. Kelopak mata Siaping bergerak-gerak. Dia segera mengenali buah berwarna darah ini sebagai buah panjang umur yang terkenal. Gelombang energi kehidupan yang dipancarkan oleh buah-buahan ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak, seolah dia sedang mencoba melahap buah surgawi ini. Siaping berharap dia bisa segera menerobos masuk dan menjara semua buah panjang umur ini, tetapi melihat para orang suci yang mati berkeliaran di sekitarnya, dia masih menahan keinginannya. Jika dia berani memetik buah panjang umur ini, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan diburu oleh para undet tersebut. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahan undet yang menakutkan ini. Belum lagi, masih banyak musuh di dunia rahasia ini. Dalam proses dikejar oleh para orang suci yang tidak mati, jika dia secara tidak sengaja menabrak musuh-musuh itu, itu akan menjadi lebih buruk. Seperti kata pepatah, sebelum memikirkan kemenangan, kita harus memikirkan kekalahan terlebih dahulu. Hanya dengan begitu seseorang tidak akan terkalahkan dalam seratus pertempuran. Sepertinya aku harus mencari beberapa orang untuk membantuku memancing para undet sein ini pergi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa merebut buah panjang umur ini. Siaping mengusap dagunya, matanya menunjukkan sedikit cahaya saat dia memikirkan segala macam skema. Tiba-tiba, dia tersenyum dan memikirkan dauis kayu jahat, iblis tua beralis putih, tetua laut darah, dan iblis tak tertandingi lainnya. Kelompok orang ini kebetulan sedang mencari buah panjang umur. Terlebih lagi, pihak lain juga cukup kuat. Jelas sekali bahwa dia adalah kambing hitam yang sangat kuat, mampu memikat para undet sein ini. 1740 Pada saat ini, dauis mu dan yang lainnya sedang mencari jejak buah panjang umur di alam rahasia Green Willow. Sayangnya, setelah mencari beberapa hari, mereka masih tidak menemukan jejak apapun. Tiba-tiba, mereka merasa sedikit gelisah. Ini tidak akan berhasil, dauis mu. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menemukan buah panjang umur. Benar, alam rahasia Green Willow ini terlalu besar. Tidak masalah jika itu besar, masalahnya adalah buah panjang umur tumbuh di tempat rahasia dengan formasi spasial yang menutupinya. Sangat sulit menemukannya, dan waktu sebulan tidaklah cukup. Iblis tua dengan alis panjang dan yang lainnya mengerutkan kening, merasa bahwa ini bukanlah cara untuk melanjutkan. Rekan-rekan dauis, aku sebenarnya sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Lang, Garen, dan sekelompok kakek tua itu telah mencari di alam rahasia Willow hijau ini selama dua bulan penuh sebelum mereka menemukan beberapa petunjuk. Mustahil bagi kita untuk menemukannya dalam waktu satu bulan, beberapa hari. Pendeta Tao Emu juga mengakui hal ini, dan berkata, tapi jangan khawatir, semuanya. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk tentang Lang, Garen, dan yang lainnya. Jika saatnya tiba, kita pasti bisa menuai banyak manfaat dengan mengikuti mereka, belalang sembah menguntit jangkrik tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Jadi begitu. Mendengar ini, wajah pangeran ular emas berseri-seri, dan dia berkata dengan bangga, sepertinya rekan Taoismu sudah punya rencana, jika itu masalahnya, maka kita dapat yakin, sepertinya bahkan Lang, Garen, dan para idiot lainnya pun akan melakukannya. Tidak pernah terpikir bahwa setelah bekerja keras sekian lama, pada akhirnya tetap bermanfaat bagi orang lain. Semua iblis lainnya menganggukkan kepala, merasa lebih dapat diandalkan untuk mengikuti di belakang Lang, Garen, dan yang lainnya. Toh, kabar ini pertama kali didapat dari mereka. Selain itu, mereka sangat pandai dalam serangan diam-diam dan mencuri harta karun dari bayang-bayang. Mereka bisa dianggap sebagai penjaga gerbang. Tunggu, sepertinya ada teman kecil yang datang ke arah kita. Tiba-tiba, mata Taoismu bersinar, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman misterius. Setan-setan lain menyebarkan indera keilahian mereka, dan mereka juga merasakan sosok terbang ke arah mereka dari jauh. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyembunyikan aura yang dipancarkan dari tubuhnya, dan sangat kurang ajar. Sungguh pemuda yang sombong. Dia benar-benar berani tampil di depan kita sendirian. Apa kamu tidak takut mati? Iblis tua yang memiliki alis panjang tertawa, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Ini karena mereka semua ingin mengetahui mengapa pemuda ini mendekati mereka. Jika tidak ada tujuan lain, pemuda ini mungkin tidak akan berani mendekati mereka. Lagi pula, siapa yang tidak mengetahui keganasan mereka? Salam, senior. Sesosok melintas dan langsung muncul di depan Taoemu dan yang lainnya. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya, saya Yin Siksing, murid penerus Sekte 5 Elemen. Kali ini, saya datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda, para senior. Identitas asli orang ini sebenarnya adalah Xia Ping. Dia menggunakan kekuatan topeng non-fase untuk mengubah dirinya menjadi penampilan Yin Siksing untuk bernegosiasi dengan kelompok Iblis tua ini. Ada yang ingin kamu diskusikan? Pangeran Ular Emas mencibir, kamu adalah murid dari Sekte bergensi. Apalagi yang ingin kamu diskusikan dengan kami para Iblis. Jangan bilang kamu ingin mendiskusikan cara membunuh Iblis. Dia menatap Xia Ping seperti ular berbisa, tubuhnya memancarkan aura dingin. Senior, kamu terlalu baik. Sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk alasan lain, melainkan untuk mendapatkan buah panjang umur. Xia Ping tersenyum sedikit dan langsung ke pokok permasalahan, tentu saja, saya sudah tahu lokasi buah panjang umur. Apa? Kata-katanya menggemparkan, dan para Iblis tua, yang pada awalnya terlihat sedikit main-main, berubah menjadi serius saat mereka menatap Xia Ping. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Anak muda, kamu tidak boleh berbohong. Kamu harus tahu berapa harga yang harus kamu bayar karena berbohong di depan kami. Pendeta Tao Emu menyipitkan matanya dan mengancam. Mana mungkin aku berbohong? Jangan bilang aku tidak tahu kekuatan senior. Mencubitku sampai mati itu semudah mencubit seekor semut sampai mati. Xia Ping tenang dan tenang. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih begitu tenang? Mungkinkah kamu memiliki kartu truf yang membuatmu berpikir kami tidak bisa membunuhmu. Iblis tua yang memiliki alis panjang tertawa dingin, dia menatap Xia Ping dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah dia ingin mengetahui kartu truf apa yang dimiliki bocah ini, hingga benar-benar berani berbicara dan tertawa di depan mereka. Iblis tak tertandingi ini, tanpa ada takut. Tentu saja aku punya kartu truf. Kalau tidak, aku tidak akan berani bernegosiasi denganmu sendirian. Xia Ping memperlihatkan ekspresi yang tak terduga. Apakah begitu? Saya ingin melihat kartu truf apa yang Anda miliki, dan apakah Anda dapat menahan beberapa gerakan saya tanpa mengalami kematian? Pangeran Ular Emas tertawa sinis, seolah ingin menyerang Xia Ping. Cukup, ini anak kecil. Jangan menakuti dia. Pada saat ini, pendeta Tao Emu menonjol dan memainkan peran sebagai wajah merah, sedangkan Pangeran Ular Emas memainkan peran sebagai wajah hitam. Mereka menyanyikan lagu yang sama dan berkata, tetapi sekali lagi, karena Anda tahu lokasi buah panjang umur, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri dan memberi tahu kami? Paling tidak, Anda dapat menghubungi orang yang lebih tua dan bekerja sama dengan kami. Dia menunjukkan inti permasalahannya. Itu pertanyaan yang bagus. Xia Ping mengertakkan gigi, sebenarnya, alasan mengapa saya dapat menemukan lokasi buah panjang umur bukan karena saya beruntung. Itu murni karena saya mengikuti Xia Ping dari sekte semesta dan secara tidak sengaja menemukan keberadaan buah tersebut. Buah umur panjang. Apakah tamu, Xia Ping itu juga muncul di alam rahasia Green Willow, dan bahkan menemukan buah panjang umur. Apakah keberuntungan anak ini menantang surga? Taoise Emu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun bocah ini memperoleh warisan yang mulia Suba Duo, dia masih dapat memperoleh manfaat yang tak terbatas. Sekarang, dia bahkan bisa memonopoli semua buah panjang umur. Bukankah itu berarti semua manfaatnya akan dimakan abis oleh bocah ini? Menurutku itu bukan karena keberuntungannya yang menantang surga, tapi karena dia mungkin memiliki harta karun yang dapat menemukan jejak buah panjang umur. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak pertemuan kebetulan? Xia Ping tertawa dingin lagi dan lagi, dan berkata, sejujurnya, bocah ini adalah musuh bebuyutanku. Dia mencuri rekan dao masa depanku Yemeng Yao, membuatku memakai topi hijau, dan bahkan mencuri keberuntunganku di Yang Mulyasu. Tempat Tuoluo, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring, aku ingin dia mati, mengerti. Jadi begitu. Pangeran Ular Emas mengerti apa yang dimaksud Xia Ping, itulah sebabnya kamu tidak memberitahu para tetua sekolah lima elemen. Itu karena sekolah lima elemen dan sekte langit dan bumi berhubungan baik, dan jika masalah pembunuhan Xia Jikap Ping terungkap, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya, dan bahkan mungkin menyebabkan perang antara dua sekte besar. Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya tidak sengaja menemukan lokasi buah panjang umur, dan secara tidak sengaja membocorkan berita ini kepada kalian. Ketika tiba saatnya untuk memperjuangkan buah panjang umur, apa yang terjadi tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Xia Ping bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Cek cek, setelah membunuh seseorang, kamu ingin menghindarinya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak pernah mengira akan ada orang sepertimu di sekolah lima elemen. Mengapa kamu tidak mengkhianati sekolah lima elemen dan bergabung dengan darahku organisasi laut?